Intro Soalnya kita ditemui lagi sama program lagi Selatan Ondoran Pastinya bersama dengan Ketua DPRK Bupaten Jumon, Kang Lutfi Siap Gimana nih Pak, kita mau ngabuburit kemana lagi nih? Sore hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama anak-anak muda milenial Eh lebih tepatnya anak muda zilenial Anak-anak kampus UMC Kita mau ngobrol-ngobrol perspektif mereka soal pembangunan Soal politik, soal ekonomi Apa sih masalah Kepupaten Cerbon yang harus terus didorong Kemudian apa problem-problem masyarakat yang harus diurai Kita lihat dari perspektif sementara mahasiswa Suara mahasiswa nih, kita mau dengar ya Pak Ketua Suara mahasiswa, jangan kita denger pas demo aja Oh siap Saatnya kita sekarang bersinergi, collab dengan teman-teman mahasiswa Yuk kita obrol-obrol soal pembangunan Kepupaten Cerbon Oke Memang seorang mahasiswa pentingnya seperti apa sih Pak Ketua? Fungsi strategis teman-teman adalah dalam konteks Mengajak mereka untuk mulai berpikir soal pembangunan Jadi untuk mematangkan anak-anak muda Cerbon Agar siap menerima tongkat estafet pembangunan di masa selanjutnya sangat penting Kalau teman-teman anak mudanya pelangap longo Ditanyain soal ekonomi bengong Ditanyain soal narasi pembangunan gak tahu Ditanyain soal Cerbon gak paham Bagaimana bikin bisa melanjutkan tongkat estafet Sebagai regenerasi ini ya, penerus Kita harus mulai pelan-pelan Kita brainwashing Yang penting itu kan selain art itu selain pinter soal IPK Yang penting adalah soal pemahaman tentang narasi bernegara Wow, berat nih sore hari ini Pak Ketua kita ngobrolnya nih sama mahasiswa nih ya Tapi kita sel kaleng-kaleng aja Oh siap, siap Kita sel tipis-tipis lah Oke, kita akan ngobrol sama Dewan Perwakilan Mahasiswa Nah Legislatifnya mahasiswa UMC nih disini Iya, ada legislator DPRD Kabupaten Cerbon Ada legislator juga Teman-teman semua nih Halo, semuanya Kita boleh ikut ngobrol nih ya Sama Pak Ketua DPRD ya Kayaknya kita enak di atas ya Oke, boleh Oke, kita udah ketemu sama DPM disini nih ya Di UMC ini ya Ketuanya? Oke, namanya siapa? Masih ketua Bentar lagi Wah, bentar lagi, sama aja nih ya Kursi Ketua DPM UMC itu sama dengan Kursi Ketua DPRD Kabupaten Cerbon Lima tahun? Enggak, sering goyang-goyang Oh, sering goyang-goyang Jadi kadang-kadang suka jatuh di tengah jalan gitu kan Oke, siap, siap Merasakan juga nih? Alhamdulillah sebagai miniaturnya sebuah negara Oke, namanya siapa nih? Gimna Setiar Gimna Setiar? Panggilannya? A-A-Gim Gim aja Gim aja Oke, nah sore hari ini kita mau lihat Pandang, mau mendengar ya Pandangan dari teman-teman mahasiswa Suara-mahasiswa Terkait dengan pembangunan di Cerbon Oke, menurut kamu bagaimana nih? Sekarang progres di Cerbon Masalah-masalah apa aja nih? Yang kelihatan mata Tapi gak beres-beres gitu Menurut pandangan teman-teman mahasiswa Sedikit kalau mungkin dari kami Karena kan memang Kalau dari sektor pembangunan Yang pertama itu yang paling jelas terlihat Saya kira bukan kalangan mahasiswa pun Juga dengan gampang bisa menilai Oh ini ya gini, oh gini Yang pertama mungkin dari tata kelola Ruang Terus juga mungkin Di ruang terbuka hijau Kita juga kan di kabupaten Cerbon Meskipun memang mayoritas Dari lahan juga masih banyak yang kosong Tapi juga kita perlu Adanya ruang terbuka hijau Untuk mengeksplor kreativitas Daripada pemuda Itu juga masih kurang yang pertama Oke Karena kami juga Pemuda-pemuda juga butuh Diperhatikan bukan hanya Sebatas mungkin Ngobrol-ngobrol seperti ini Tapi juga kita butuh Ruang terbuka hijau Yang memang itu diperuntukkan Ruang publik nih Ruang publik Nah kita di kampus-kampus Sudah ada ruang publik Tapi kan yang memang Yang dibuat dan diperuntukkan Untuk pemuda Daripada pemerintah itu kan Saya kira per hari ini kan Belum cukup terasa Oke Jadi minim itu ya Kalian nih Untuk bisa berekspresi gitu Oke Satu Itu apa lagi nih Mungkin perwakilan teman-teman yang lainnya Ada lagi Oke tadi soal Minimnya ruang publik ya Betul Untuk para pemuda Kalau kamu sendiri punya Apa nih Keluhan Perwakilan dari Para pemuda Nama siapa nama Nama saya Dwi pak Dwi Oke Kalau dari saya pribadi pak Melihat Kemiskinan itu Masih banyak pak Di daerah Cirebon khususnya Mungkin beberapa pengalaman saya Pasca covid pun Sama pak Itu udah Meluncak Tingkat kemiskinannya Karena kehilangan pekerjaan ya Iya Karena kehilangan pekerjaan Mungkin juga Faktor beberapa perusahaan Yang Mungkin Informasinya itu Belum merata gitu pak Banyak di PHK juga ya Iya Banyak yang di PHK juga Itu salah satunya Itu pak Kalau dari Yang kedua Yang ketiga Siapa nih Kamu-kamu mungkin Yang paling deket dulu nih Apa nih Kalau dari saya sendiri itu Tata kelola Anggaran Untuk proyek strategis itu Belum Masih pak Jadi Contoh 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 Paling deket itu Dari UMC itu Stadion ya pak Stadion waktu belah Itu bertahun-tahun itu pak Mangkrak Bahkan Beberapa kali mendapat Kucuran dana itu Belum dioptimalkan Dengan baik pak Lalu Alun-alun itu Alun-alun Pantara Kemarin Itu kan juga Mungkin Dari segi pembangunannya Belum maksimal ya pak Ya Itu Belum maksimal ya Ya Tadi soal ruang terbuka hijau Soal kemiskinan Soal proyek strategis Yang belum memberikan Dampak Untuk masyarakat ya Oke ada lagi Mungkin dari saya pak ya Nama-nama Perkenalkan nama saya Gusti Faesanandi pak Panggilannya Panggilan saya Biasa dipanggil Gusti pak Oh Gusti Mungkin saya Sebagai perwakilan Teman-teman Mengenai hal yang kemarin pak Yang masih hangat Di daerah Cerbon Timur itu pak Agenda tahunan Pertahun dan Terus-terus terulang kembali Yaitu banjir pak Bagaimana sih Pemerintah Bisa menanggulangi Banjir tersebut gitu pak Karena kan Dampaknya itu sangat Signifikan kan Untuk masyarakat pak Sampai Berapa meter Hampir 2 meter apa Itu pak Itu sih pak Sembilan kecamatan ya Iya pak Terus-terus rumah terendam Di sana Betul Oke pak ketua juga langsung Meninjau ke sana ya pak ya Oke itu dari kamu ya Soal banjir ya Iya Banyak banget banjir Satu lagi Mas Oke dari Saya sebelumnya Perkenalkan nama saya Hamzah Riri Hamzah Fikri Iya Saya ingin menanyakan Tentang tindak lanjut Perbaikan jalan pak Oh jalan Iya Yang mana akhir-akhir ini Bulan-bulan kemarin Saya lihat di media Beberapa media sosial Itu ada kejadian Suatu pelajar Meninggal dunia pak Diakibatkan Apa Menghindari Menghindari Jalan lubang Jalan berlubang Iya jalan berlubang Itu untuk tindak lanjut Seperti apa pak Tepannya di mana pak Di Cerbon Timur Di Cerbon Timur Oke ini jadi perhatian Ketua DPRD Ini lima limanya berat-berat Memang terjadi Relate banget ini ya teman-teman Oke pak ketua bagaimana menanggapnya Mas satu persatu Kita bedah permasalahan ini pak Ya Lima limanya masalah berat Masalah berat Cuma kalau dipandang-pandang aja Dicarikan solusi Ya tetap akan menjadi masalah Kayak banjir Banjir ini kan langganan Akhirnya ya Di walet ini Setiap tahun banjir Kalau banjir kan rumusnya sederhana Kalau mangkok-mangkok Ember-ember yang ada di Bumi Kapasitasnya lebih kecil Daripada air yang tumpah Maka dia akan Leber Betul Nah sekarang Mangkok-mangkok embernya kan Sungai Waduk Kembung Faktanya Hari ini kalau Hujan banjir Kalau musim kemarau Kekering Berarti yang salah Tata kelolaannya Ini persoalan memang Yang kedua Terkait jalan rusak Jalan rusak ini Jadi obrolan yang Dari tahun ke tahun Di media sosial Terus jadi Trending topic Waduk Iya betul ya Ini kan apalah Joglogan sewut ya Pak Yang kita punya nih Tahun lalu itu Yang viral kan Jalan cangkring Parahnya itu Udah kayak bukan Cerbon Kayak bukan di Jawa gitu kan Kanan kiri pabrik Tapi Jalannya berlubang Ini persoalan yang Saya kira Penting juga Untuk jadi prioritas Kira diselesaikan Tapi yang tidak Kalau menarik ini Ini proyek-proyek strategis Di Cerbun Kok mangkrak Apa penyebabnya ya? Kenapa Stadion Wattubla Sampai hari ini Belum berfungsi ya Kalau menurut teman-teman Mahasiswa kan Pun demikian Beberapa proyek lain Saya kira ini Masalah yang perlu Kita pikirkan bersama Tapi kan Judul kita kesini kan Kita mau Lihat perspektif Ya Betul Anak-anak Zilenya Sekarang ini Pertanyaannya kita balikin lagi aja Balikin lagi? Oke Bro Ya Pak Kalau ente jadi Bupati Cerbon Untuk beresin masalah banjir Sama jalan berlubang Ini mau melakukan apa? Punya ide apa? Inovasi Kalau soal itu Mungkin kan balik lagi ke APBD ya mungkin APBD kan Bisa dari banyak hal Salah satunya mungkin Dari perusahaan-perusahaan Atau mungkin Keterbukaan lapangan kerja Yang sangat banyak Intinya Meningkatkan penghasilan daerah Itu kan yang pertama juga bisa Yang kedua mungkin baru Langsung ke tata kelola yang benar Tata kelola yang benar pun Ketika pendapatannya juga kurang kan Agak-agak kurang juga Tapi ketika pun nanti Pendapatannya sudah bagus Tapi tata kelola yang benar Buruk juga kan Ya sama aja Boong gitu kan Nanti banyak anggaran yang Terbuang percuma Dan tidak akan efektif Untuk pembangunan di Kabupaten Cerbon Yaitu yang paling pertama Keterbukaan lapangan pekerjaan lah Itu juga kan sangat Ini juga mungkin untuk Untuk kemudian nanti Menjadi pendapatan Salah satu pendapatan di Kabupaten Cerbon Pengatasi pengangguran gitu ya? Salah satunya itu sih Mbak Oke gini Pak Ketua? Gue agak sepakat Agak sepakat Agak sepakat Artinya 50% sepakat Setengahnya lagi gimana Pak? Tapi nanti gue sempurnakan Eh sorry Nanti gue sempurnakan Sekarang gue tanya ente Kalau ente yang jadi Bupati Cerbon Kira-kira langkah apa yang harus dilakukan Supaya lapangan pekerjaannya melimpah Supaya anak muda tidak ngagur Nah apa itu penyedia apa? Ditahan dulu ya Kita mau dengar suaranya Tapi kita harus ditar dulu Teman-teman semuanya Kita akan kembali di legislature on road Yang dipersembahkan oleh DPRD Kabupaten Cerbon Kita masih ada di kampus UMJ Bersama dengan Ketua DPRD Kabupaten Cerbon Kita mau nanya lagi ke teman-teman mahasiswa disini Kalau untuk diselesaikan masalah di Kabupaten Cerbon Telak menjadi Bupati apa yang ingin dilakukan? Nah kamu gilirannya Ini kaitannya sama Gimana sih supaya kesempatan kerjanya banyak Seperti tadi yang ditanya sama teman-teman gitu kan Kalau ente yang jadi pengambil kebijakannya Oke fokus kita disini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Cerbon Yang pertama itu dari sektor lapangan pekerjaan Kita itu harus memperluas lapangan pekerjaan Itu kita harus mendukung penuh industrialisasi di Cerbon Oke industrialisasi ya poinnya ya Kita meningkatkan sektor industri baik dari industri pabrik Itu kan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan Yang awalnya itu pabrik itu bisa membuka lima ribu orang untuk kerja Itu kan hanya satu pabrik apabila banyak itu akan semakin banyak Satu pabrik aja lima ribu Kalau 10 pabrik bisa berapa tuh bro? 50 ribu kesebatan kerja Lalu memajukan UMKM Cerbon itu UMKM? Yang kiranya produk-produk yang kita buat itu bisa kita bawa keluar Ke internasional? Tapi UMKM Cerbon gimana nih? Salah satunya kan rotan Rotannya mulai hidup enggak mati tak mau Tapi kalau dari segi batik kan kita sudah jual Batik? Oke, bisa dijual Ini jawaban mahasiswa loh Keren ya Pak Ketua ya? Industrialisasi UMKM Sekarang kalau soal ruang terbuka hijau dan Arvistadnya gimana? Iya, kalau kita sebagai mahasiswa Pak Perspektif mahasiswa itu melihat Cirebon ini kan budayanya itu melekat Dan kuliner-kulinernya pun banyak gitu Pak Salah satunya pengalaman saya Pak Itu punya temen yang di Medan itu sudah kenal dengan nasi jamblang Pak Nasi jamblang? Nasi jamblang? Nasi jamblang, terus ditambah empal gentong Pak Empal gentong? Iya, empal gentong juga Pak Jadi sempat saya tanya ke temen saya Empal gentong itu yang di RCTV jam 6 sore itu ya bukan? Iya Pak Jadi memang beberapa masyarakat luar Cirebon pun mengenal dengan kuliner yang di Cirebon Budaya yang di Cirebon itu yang dia rasakan itu sangat sulit buat dilupakan Pak Bahasanya seperti itu Pak Dibikin gak kenin sih ya? Iya betul, jadi selain kita kulinernya banyak dan budayanya juga sangat melekat Artinya dari segi pariwisata itu kan bisa mendorong untuk ruang terbuka gitu Pak Jadi pariwisata ini seharusnya sudah bisa dilihat dari beberapa kuliner yang sudah banyak diciptakan dari Cirebon ini Gaya-budayanya Terbukti teman kami dari Medan aja sampai suka gitu ya Ini berat nih soal pariwisata Ini kan pertanyaannya pemerintah daerah sudah support belum? Nah itu Pak Terhadap pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon gitu kan? Iya begitu Pak Mau ditambahin? Sedikit Karena tadi berbicara soal budaya dan pariwisata Saya kira per hari ini antara budaya dan pariwisata juga tidak bisa lepas dari peran anak muda Pak Nah makanya di awal tadi saya mengatakan kita butuh yang namanya RTH Untuk apa? Untuk kemudian nanti bisa meningkatkan kreativitas daripada anak-anak muda itu tadi Karena kalau berbicara soal budaya juga kan kalau tidak diteruskan oleh anak muda kan mau sama siapa lagi itu yang pertama Terus yang kedua di Kabupaten Cirebon itu banyak komunitas-komunitas pemuda yang memang bergerak di bidang sosial link itu banyak sekali Nah makanya dengan adanya RTH nanti kan bisa diarahkan si komunitas-komunitas itu menjadi community service mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Pemda, dengan perusahaan, dengan bank, dengan apapun itu Untuk kemudian nanti bisa meningkatkan ya dua hal yang tadi teman saya sampaikan soal pariwisata dan juga soal kebudayaan Saya kira Cirebon itu kota yang cukup tua lah Jadi soal pariwisata juga kita bisa berbicara banyak di wilayah tiga gitu kan Terus juga mungkin soal budaya kita juga punya kraton, punya kaspuan itu banyak lah Jadi saya kira butuh anak muda yang kemudian bisa melanjutkan urgesi itu untuk... Oh iya, kreativitasnya versi anak muda nih ya Gapak tahu dari obrol kita dengan teman-teman mahasiswa disini Apa nih yang ingin Bapak berikan penjelasan kepada mereka? Saya kira obrolannya berat-at ini kan Tadi bicara soal mendorong industrialisasi Hari ini masih sebatas wacana dan faktual di lapangannya seperti rumah tumbuh nih Industri berkembang tanpa melalui konsep yang terencana dan terintegrasi Memang di Cirebon Timur mulai semakin kenceng nih Relokasi industri dari Jabodetabek, dari Kerawang pindah ke Cirebon Timur Hanya persoalannya kita belum menyiapkan satu kawasan yang kita khususkan yang integrated gitu Jadi kan kalau satu kawasan itu kebutuhan... Kalau satu pabrik itu kan biasanya di support oleh pabrik-pabrik kecil lainnya gitu Dia gak mungkin berdiri sendiri Jadi ada pabrik pen-supply dan kemudian fasilitas-fasilitas logistiknya juga harus memadai Nah kita berharap Cirebon harus punya dua kawasan strategis terkait industri ya Benar kata tadi siapa namanya? Indra Nah masih Indra Kalau satu pabrik aja bisa menyerap lima ribu tenaga kerja Bayangkan kalau kita bisa siap bangun lebih dari dua puluh industri yang beraneka ragam gitu ya Kita sih berharapnya industri padat karya ya Yang menyerap banyak tenaga kerja Kalau industri robotik gak menarik buat Cirebon Karena hari ini jumlah pencari kerja jauh lebih banyak daripada kesempatan kerja Terus terkait dengan pariwisata juga menurut kita sektor strategis yang harus didorong Jepang bisa jual hoka-hoka bento Amerika jualnya MACD Jual KFC gitu ya Maaf saya sebut merek gitu Thailand dengan makanan khasnya setiap hari itu ada dua pesawat yang terbang Dari Thailand ke Amerika itu hanya untuk menyuplai ubu masaknya saja Betul Setiap hari lho Jadi pemerintah Thailand itu mendorong pengusaha-pengusaha Thailand yang ada di Amerika Untuk membuka kuliner-kuliner khas Thailand dan laku gitu kan Koreanya jualannya sama Kebudayaan Gangnam Style jualan juga makanan khas Korea gitu kan Jepang dengan susinya Masa kita gak bisa go international soal jamblang ini kan Jangan sampai kalah kita Bapak Ketua ya Jangan sampai kalah Contoh-contoh Contoh Contoh Dodol Garut aja sampai ke Cerbon gitu Oh iya Kira-kira kan gitu Oke Banyak tadi disampaikan teman-teman mahasiswa yang bersama dengan legislator Kampus B ini Pastinya juga kita menekankan peran serta mereka ya Oh pasti Jadi gini Mbak Teman-teman ini harus segera naik kelas Agar nanti tongkat estafet kepemimpinannya berjalan baik gitu Baik Kalau regenerasi kepemimpinan di Kabupaten Cerbon di Indonesia gak jalan Orang nanti terbuai dengan kekuasaan gitu kan Proses check and balance ini kan harus terus jalan Dan regenerasi dari mulai teman-teman mahasiswa Kemudian menjadi aktivis kemudian naik menjadi politisi Dan ujungnya harus menjadi negarawan Betul Jangan terjebak di ruang tengah Kita butuh pejuang-pejuang yang Nasionalismenya jelas gitu ya kan Nasionalismenya jelas yang tangguh Kita tunggu ya Kiprah kalian semua ya Untuk bisa membawa perubahan yang lebih oke lagi Harus Untuk wilayah Cerbon kita tercinta ya Oke kita ketemu lagi di program legislator on earth Besok masih sambil menunggu waktu berbuka buasanya Bersama dengan para legislator dari Kabupaten Cerbon Sampai jumpa